Selamat berjumpa kembali dengan Genius Talk Metodologi Saya berada di Museum Colomadu, Surakarta bersama keluarga Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menentukan topik penelitian dalam studi ilmu komunikasi Cara untuk meneliti studi ilmu komunikasi Sudah barang tentu kita harus tahu dulu Apa itu studi komunikasi Jadi dalam peradaban manusia itu komunikasi memegang peranan yang sangat vital dan sangat prima Komunikasi merupakan satu alat untuk bertukar gagasan untuk saling dapat memahami satu dengan yang lain Dengan komunikasi orang dapat melakukan kerjasama dapat mengajak orang untuk melakukan tindakan tertentu atau mencegah suatu tindakan tertentu Jadi komunikasi merupakan nadinya dari kehidupan ini Kajian komunikasi saya kira sebuah medan akademik yang sangat menarik Karena memang komunikasi digunakan oleh seluruh umat manusia untuk melakukan peradaban untuk mempertinggi dan meningkatkan kualitas hidup Dan komunikasi adalah kunci dari seluruh peradaban yang ada Dan kita menghormati komunikasi Sebagai sarana kita dalam melakukan kerjasama Oleh karena itu di dalam kita menentukan topik di dalam komunikasi Dan begitu sangat luas itu harus memfokuskan pada kajian-kajian yang terdapat di dalam pekerjaan komunikasi yaitu SMGRB Ada source, ada message, ada channel, kemudian ada receiver dan ada efeknya Saya kira begitu penjelasan saya Terima kasih Lalu apa studi tentang hal ini? Tentu komunikasi ini memuat minimal SMCRI Jadi ada lima Lima unsur ini ada source Jadi orang yang mengkomunikasikan disebut komunikator Yang kedua ada message atau pesan Yang ketiga adalah channel yaitu saluran Dan merupakan satu saluran yang digunakan Kecuali itu interpersonal communication seperti saya dengan kamu Tetapi channel atau saluran itu bisa menggunakan telepon, televisi, surat kabar, internet Kemudian juga yang ketiga adalah orang yang menerima komunikasi Yang menerima pesan Yang disebut sebagai receiver Yang biasa juga disebut komunikan Kemudian kita juga Melihat efek dari proses komunikasi itu seperti apa Karena efek ini dapat kita lihat apakah optimal Apakah komunikan menolak Dan ini merupakan satu proses yang panjang Yang terus menerus Suatu saat komunikator menjadi komunikan Komunikan menjadi komunikator Jadi ada imbal balik antara dua unsur itu Maka dari itu di dalam hal ini kita dapat mengkaji Komunikator atau sumbernya Kemudian halayaknya Atau konten pesannya yang kita kaji Kemudian juga salurannya yang mau kita kaji Atau efek daripada proses komunikasi itu Juga kita dapat mengkaji mengenai halayaknya Jadi dalam memilih topik-topik dalam studi komunikasi Kita juga dapat memfokuskan pada level of communication Apakah Anda akan menentukan interpersonal communication Atau Anda ingin menentukan komunikasi antar budaya Komunikasi politik Atau pada level komunikasi politik Komunikasi organisasi Terserah kepada Anda level mana Yang akan Anda pilih untuk menentukan studi komunikasi yang Anda terhadap Apabila Anda ingin memfokuskan pada studi komunikasi Di dalam analisis saya anjurkan Apabila Anda subjek maternya dan target datanya itu manusia Sebaiknya tidak menggunakan kuantitatif Dan menggunakan interpretasi kritis Yang dengan cara itu Anda akan lebih dapat memahami manusia Sebagai subjek dan bukan manusia sebagai pendana Juga kalau Anda meneliti yang subjeknya bukan manusia Silahkan Anda menggunakan kuantitatif Saya kira itu pesan saya Dan hanya anjuran saya juga sebuah-buahnya pun yang Anda lakukan Terima kasih Ya setiap, terima kasih Sekarang kita berjumpa kembali dengan Metodologi dalam topik dan teman-teman Bye